Terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa Dr. Feby Yudha Herlambang, 47 tahun, yang tutup usia setelah dilawat intensif di Rumah Sakit Polri, Kelamat Jati, Jakarta, di Makam Kamdi Sampit, Kepadaan Kota Waringi Timur, Kalimantan Tengah, Kamis 26 November. Seluruh tenaga kesehatan memberikan penghormatan terakhir atas kepergian PLT Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit tersebut. Ratusan tenaga kesehatan terlihat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada PLT Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit, Dr. Feby Yudha Herlambang, yang dianggap sebagai pejuang penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kota Waringi Timur. Suasana duka dan kesedihan mendalam terasa sangat kental menyelimuti pacara penghormatan terakhir. Kepergian almarhum menjadi duka mendalam bagi keluarga dan juga para tenaga kesehatan, termasuk rekan sejawat. Salah satunya adalah Dr. Gigi Benyamin Kumila, yang merupakan Wakil Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit. Bagi Dr. Benyamin, almarhum Dr. Yudha merupakan sosok yang sangat bijaksana, serta mengayomi sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai rekan sejawat, almarhum merupakan orang yang baik dan ramah. Sampai sekarang ini rasanya tidak percaya kalau sahabat kami pergi meninggalkan kami. Dan kata-katanya yang terakhir beliau sampaikan waktu sebelum ke Jakarta ada pertemuan. Tugasku sudah selesai, Pak Benyamin. Pak Benyamin, saya tidak sangka. Tugas saya sudah selesai, Pak Benyamin. Itu yang aku tidak sangka. Itu kata-katanya. Terakhir. Membuat aku sedih. Itu yang aku tidak sangka. Kenapa beliau berkata, tugasku sudah selesai, Pak Benyamin. Tidak, Pak Benyamin. Tidak, Pak Benyamin. Namun berdasarkan hasil 2 kali tes swab terakhir yang dilakukan RS Polikramat Jati, menunjukkan hasil negatif COVID-19. Hal itu tertera pada hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal 25 November dengan nomor laboratorium 2020-112-50342. Atas hasil tes swab tersebut, almarhum Dr. Yuda dikebumikan di pemakaman keluarga tanpa harus menggunakan protokol COVID-19. Keluarga, kerabat, hingga rukan almarhum turut hadir mengantar kepergian almarhum ke tempat peristilahatan terakhir. Dari Sampit Kementerian Kota Warungi Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus, melaporkan.